Intro Puluhan warga terus berusaha memadamkan api menggunakan alat seadanya yang membakar rumah milik Jemikun yang ada di desa Sampung, kecamatan Sampung, Ponorogo. Bahkan api dengan mudah menjalar dan membakar rumah yang terbuat dari kayu. Kejadian ini bermula ketika pemilik rumah yang hidup seorang diri ini sedang tidur di dalam rumah. Mendengar ada suara gemuruh api yang membakar bagian atap, Jemikun langsung berlari menyelamatkan diri. Dugaan sementara, kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek listrik, sebab api muncul dari atap rumah. Sementara meski tidak ada korban jiwa, namun akibat musibah ini seluruh harta benda milik korban ludes terbakar dan kerugian ditafsir mencapai puluhan juta rupiah. Terima kasih. Harapannya mungkin ada perhatian dari pemerintah untuk memberikan bantuan. Saat disayangkan dalam musibah kebakaran ini tidak ada satupun petugas kepolisian, TNI, dan pemadam kebakaran yang datang ke lokasi. Untuk membantu melakukan pemadaman.